Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banuah Pemirsa sebanyak 202 pelajar sekolah mendengar atas mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Banjar yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat Kegiatan seleksi dibuka secara resmi oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur di Allah Sakura Kantor BK PSDM di Martapura Sabtu pagi Bupati Saidi Mansyur membuka kegiatan seleksi calon pasukan pengibar tingkat Kabupaten yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Peserta seleksi merupakan pelajar pilihan dari sekolah mendengar atas yang ada di Kabupaten Banjar dimana dari 267 pelajar yang mendaftar secara online 202 diantaranya lulus seleksi administrasi dan berhak maju ke tahapan selanjutnya Dalam sambutannya Bupati Banjar berpesan agar semua peserta memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dengan menyiapkan mental dan fisik serta kesehatan selama seleksi berlangsung Ia berharap siapapun yang terpilih dapat terus menjaga kedisiplinan memiliki rasa nasionalisme, wawasan, keterampilan dan terus bekerja keras Kepada seluruh tim seleksi juga diminta melakukan penilaian yang objektif agar peserta yang lolos benar-benar berkualitas Alhamdulillah semua merupakan putra putri terbaik yang berperluang menjadi bagian sejarah dari pasukan pengibar bendera di Kabupaten Banjar setelah lolos seleksi nantinya Untuk itu sudah seharusnya kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti kegiatan seleksi calon pasgibrakai ini dengan semua peserta Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan nantinya kepada adik-adik itu disikapi dengan bijak dan semua kami selaku pimpinan yang hadir sudah mau mengikuti sampai hari ini kami menganggap semua adalah putra putri terbaik Di tempat yang sama Kabit Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Kesbang Pelbanjar Joko Sutrisno menjelaskan seleksi calon pasgibrakai dilaksanakan melalui aplikasi transparansi yang dikelola oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Seleksi yang dilakukan BPIP secara online yaitu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan sistem gugur sesuai dengan nilai batas yang ditentukan BPIP dilanjutkan tes intelijensia umum, kesehatan, dan parade hingga nantinya didapatkan 50 orang untuk seleksi tahap akhir BPP juga itu seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini sistem gugur disini jadi ada nilai batas yang ditentukan oleh BPIP sebabkan nilai itu kalau misalnya di bawah berarti dia tidak belum lanjut kemudian lanjutkan nanti selesai EU kemudian kesehatan dan parade juga sistem gugur nah nanti baru sisanya nanti akan dilanjutkan lebih mungkin 50 orang yang nanti berterus terus sampai akhir mungkin nah nanti untuk yang selanjutnya dari provinsi kita ada mengirim 10 orang lebih atau 5 paksang nanti ditentukan lulus provinsi nanti yang tidak lulus di provinsi akan kembali jadi pasukan pengibar meski mereka yang terpilih nantinya akan bertugas pada bulan Agustus dan Juni yaitu pengibar bendera pada hari kemerdekaan RI dan hari lahir Pancasila selain itu mereka juga menjalani pembinaan ideologi Pancasila Ahmad Ramadhani, Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati